Soraboca SD berusia 9 tahun di Kabupaten Ngawi tewas Tegelam saat berenang bersama teman-temannya di Bengawan Madiun. Jasad korban ditemukan 3 jam usai kejadian dan dilarikan ke rumah sakit untuk divisu. Warga desa Kartoharjo dan desa Beran, Kecamatan Ngawi, digegerkan atas Tegelam yang soraboca bernama Yusuf yang tenggelam di sungai Bengawan Madiun. Kejadian bermula saat korban bermain dan berenang di aliran sungai Bengawan Madiun. Saat kejadian, dua temannya juga nyaris tenggelam namun berhasil menyelamatkan diri. Namun naas bagi korban yang terseret arus hingga akhirnya tenggelam. Korban yang masih duduk di bangku kelas 4 SD ini berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian oleh warga dan petugas BPBD selama 3 jam. Saat ditemukan, posisi korban berada di selas-sela lubang batu pada 6 meter dari lokasi tenggelam di kedalaman sekitar 2,5 meter. Kondisi sungai Bengawan Madiun yang cukup dalam dan banyak lubang batu pada das menyelidikan upaya pencarian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!